Pemirsa Pengadilan Agama Tanjung kembali melaksanakan program Gempar Panaan yang kali ini rencananya juga menyasar warga Dambung dan Hegarmana. Keberangkatan rombongan tim Gempar Panaan tersebut dilepas Bupati Tabalong Anang Syafiani. Bupati Tabalong Anang Syafiani melepas tim gabungan dalam menjalankan program Gempar gerakan melayani masyarakat pencari keadilan di desa terluar yang digagas Pengadilan Agama Tanjung pada 9 September 2021. Tim gabungan pada program Gempar Jelit II yang dilaksanakan di desa Panaan kali ini terdiri dari Pengadilan Agama Tanjung, Distuk Capil Tabalong, dan Dina Sosial Tabalong. Sebelum pelepasan Bupati Anang menyampaikan, Gempar Panaan ini bukan sekedar gerakan masyarakat mencari keadilan di daerah terpencil, namun misi membawa dakwah, khususnya dalam hal legitimasi atau pengesahan status perkawinan yang diakui negara dan agama. Kebunatan Gempar ini yang dilaksanakan di Panaan, ini bukan sekedar gerakan masyarakat pencari keadilan di daerah terpencil, tetapi karena ada kegiatan disebab nikah ya, yang paling beda disebab nikah, legitimasi negara, agama terhadap status perkawinan, kemudian di bawah itu ada misi kita, misi daerah. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Syarifah Isna ini mengatakan, selain warga Panaan, program Gempar juga menyasar warga Dambung dan Hegarmana, jika kondisinya memungkinkan. Ada pun pasangan yang akan diisbatkan sebanyak 47 pasang, 20 dari Panaan, serta 27 dari Dambung dan Hegarmana. Sebenarnya kita juga menyasar bukan hanya warga Panaan saja, tapi warga Dambung dan warga Hegarmana. Cuman karena ternyata akses menuju Dambung sama Hegarmana ini kan masih sulit, jadi tetap kita konsentrasikan di kantor desa Panaan. Dan jumlah pasangan yang kali ini di isbatnya itu ada 47. Itu kalau tidak salah 20 dari Panaan, yang 27 itu dari Dambung dan Hegarmana. Pada kesempatan ini, tim Gempar Panaan Jilid II juga menerima bantuan dana, yakni sebesar Rp13.320.000 dari Basnas Tabalong, yang akan digunakan untuk biaya persidangan. Sedangkan sebesar Rp5.000.000 dari BRI Cabang Tanjung dan Rp2.000.000 dari Bank Kalsel Tanjung untuk biaya operasional. Api Syarintipi Tabalong melaporkan. Komen dan share videonya.